Halo teman-teman, kembali lagi di channel Blessing01 Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara pinjam saldana terbaru 2023 langsung cair Tanpa menggunakan fitur dana paylater, tanpa ribet, dan tanpa fitur minta Nah, disini buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Supaya teman-teman tidak ketinggalan saat saya membuat video terbaru Oke, disini kita langsung saja masuk ke tutorialnya Let's go! Nah, disini untuk langkah pertama yang kita lakukan Disini kita harus memastikan dulu ya Bahwa untuk aplikasi dana kita sudah update ke versi yang terbaru Nah, disini untuk cara melihatnya Disini teman-teman bisa keluar dulu ya dari aplikasi dana Lalu teman-teman disini bisa masuk saja ke aplikasi playstore teman-teman Oke, setelah kita sudah masuk ke aplikasi playstore kita Lalu disini teman-teman tinggal carikan ya untuk nama aplikasinya Yaitu aplikasi dana Nah, disini teman-teman bisa lihat ya Bahwa untuk aplikasi dana saya sudah update ke versi yang terbaru Nah, disini buat teman-teman yang belum update Teman-teman bisa langsung update untuk aplikasi dana teman-teman Oke, disini kita buka saja untuk aplikasi dananya ya Nah, setelah itu teman-teman disini saya akan memperlihatkan dulu ya Bahwa untuk akun dana payletter saya disini itu belum tersedia Nah, teman-teman bisa lihat ya Bahwa untuk dana payletter saya ini belum aktif ya ataupun belum tersedia Oke, disini langkah berikutnya Teman-teman disini bisa masuk saja ke bagian menu saya Nah, setelah itu teman-teman disini memastikan ya Bahwa teman-teman itu masuk di bagian menu personal ya Teman-teman jangan masuk di bagian bisnis Tapi teman-teman itu masuk di bagian personal Oke, setelah itu nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini Lalu teman-teman disini bisa masuk saja ke bagian tampilkan QR Nah, nanti akan ditampilkan ya untuk kode QR teman-teman Lalu disini teman-teman itu tinggal screenshot saja untuk kode QR yang ada di aplikasi dana ini Oke, disini saya screenshot dulu Nah, setelah itu sudah screenshot untuk kode QRnya Lalu disini teman-teman itu bisa keluar dulu dari aplikasi dana teman-teman Nah, setelah itu teman-teman disini bisa masuk saja ke aplikasi Facebook ya Teman-teman bisa buka untuk aplikasi Facebook teman-teman Oke, setelah teman-teman sudah masuk di aplikasi Facebook Lalu teman-teman disini bisa memasukkan ya untuk pencariannya Yaitu pinjaman saldo dana Teman-teman tinggal carikan seperti ini Lalu setelah itu teman-teman disini bisa masuk ke bagian grup Nah, disini ada banyak sekali teman-teman ya untuk grup-grup yang menyediakan peminjaman saldo dana Nah, disini teman-teman bisa masuk saja ya ke salah satu aplikasinya Ataupun ke bagian grupnya Nah, disini teman-teman sebagai contoh saya masuk di bagian grup yang ini Nah, disini saya sudah masuk di bagian grupnya Lalu teman-teman disini bisa scroll saja ke bawah ya Sampai teman-teman itu menemukan untuk postingan yang menyediakan peminjaman saldo dana Contohnya seperti ini Lalu teman-teman disini bisa masuk saja ke bagian komentar Nah, disini teman-teman bisa berkomentar saja di postingan ini Dengan cara teman-teman itu memasukkan dulu untuk kode QR Yang sudah kita screenshot dari aplikasi dana tadi Oke, disini saya masukkan dulu teman-teman Oke, setelah kita sudah memasukkan untuk kode QR-nya Lalu disini teman-teman bisa menambahkan ya untuk komentar teman-teman Butuh pinjaman saldo dana sebesar Lalu teman-teman bisa memasukkan untuk nominal yang ingin teman-teman pinjam Nah, disini sebagai contoh saya ingin meminjam 1 juta Jadi saya buat disini 1 juta Lalu teman-teman bisa menambahkan ya dengan tenor 12 bulan dan tanpa bunga Nah, teman-teman juga bisa menambahkan untuk nomor WA teman-teman Oke, setelah teman-teman sudah menambahkan seperti ini Lalu teman-teman bisa mengirimkan saja untuk komentarnya Oke, setelah teman-teman sudah memasukkan ataupun mengirim untuk komentarnya Lalu teman-teman disini tinggal menunggu saja ya beberapa waktu Sampai ada yang menyetujui untuk peminjaman teman-teman Nah, disini saran saya teman-teman itu harus bisa mencari pinjaman Yang tanpa bunga atau tanpa riba Dan disini pembayarannya itu berdasarkan persetujuan masing-masing ya Antara si peminjam dan yang meminjam Oke, teman-teman cukup sekian Video dari saya jangan lupa di like, subscribe And bye-bye